Apakah betul, ini tambah pertanyaannya Apakah betul, selain Gus Ipang yang bantu Konsultan utamanya Pak Prabowo namanya Joko Widodo Jadi semakin kenal Pak Prabowo, tahu sebenarnya baca buku apa segala macam Jadi banyak sisi-sisi menarik dan gue terdokterin juga, keracunin sama kawan satu ini kan Dia tuh selalu ngajarin ke kita nih, anak-anak muda nih yang berikutnya No hate, no revenge Nggak ada dendam, tidak ada benci Itu memang berat bos, rasanya berat Menurut gue Pak Prabowo orang paling demokratis Dan dia percaya bahwa demokratisasi adalah jalan yang terbaik Demokrasi itu jalan yang terbaik Nggak memaksakan kehendak Nggak memaksakan kehendak Oke, selamat datang ke Total Politik Total A1 Total A1 Mas Asdad, Mas Asdad Mas Asdad masih di Pantura Mas Asdad kita pinjem dulu ya rekannya ya Kayaknya dia lebih seneng disini Lebih langsung, lebih betah disini Lebih dingin disini kali dibanding di tempat Siapa ini, ya kan Gue kemarin menanti bos ya, di istora ini bos ya Ya, ini ada Tiga esprit saya Ya masih hujang-hujang Rizky, siapa? Rajif Rajif sama Agung Agung Ketika Mas Ahaye dateng ke Kertanegara Rumahnya Pak Prabowo Untuk mengelebrasi sementara Quick Car Ada kawan bos Iya Senang haru biru Iya Kita Di Total A1 bersama Gusipang Lohain Hari ini Menegaskan bodi adalah Banser ya Iya Pake baju loreng Karena Daniel Anzar Simanjunta Kokam udah jadi staff khusus kemenhan Bintang 2 levelnya udah Kalau anda kan bintang 9 Kita udah bersama siapa dit nih Sosok yang Men di hadikan Angga Raka Prabowo Wih Waduh Nyebut namanya aja bos Udah ketahuan Kosong berapa Udah ketahuan Coba-coba Nyebut namanya lagi Angga Raka Prabowo KR belakangnya Apa? Kawan Rifana Itu Sahabat gue itu Rifana Berarti bukan kawan ya SR Sahabat Ser tuh Oh lu bilang Ser-ser-ser tuh Sahabat Rifana Angga Raka Prabowo Angga Raka Prabowo Namanya aja udah Takdir Ada takdir disitu Ada Prabowo Ada Rakanya kan Di Capres kena Di Capresnya kena Di Capresnya kena Lu bersama Membersamai Pak Prabowo Dari tahun berapa enggak? Gue Gue masuk Gerindra tuh 2008 dulu Masih kuliah Tapi belum masuk sama Pak Bowo Langsung Masih Jadi Dulu tuh Gue diajak sama senior gue Di kampus Dia tuh Apa? Atlet silatnya Pak Prabowo Juara dunia Namanya Bang Abdul Karim Ya gitulah Gue lahir dengan nama Prabowo Karena Almarhum ibu gue Ngefans sama Pak Prabowo Jalan Tuhan lah Bisa kerja Kan gak kira-kira bikin status Facebook kan Gak Jadi dulu Itu 2008 Bulan apa ya Kira-kira Mungkin Agustus Itu ada namanya Prabowo Blogging Competition Jadi Pak Prabowo tuh punya Facebook Dulu baru dia buka Buat Apa namanya Kemerdekaan Ada Prabowo Blogging Competition Itu Simple Bikin kayak Artikel Kenapa lu mau ketemu Prabowo Kenapa anda mau ketemu Prabowo Subianto Ya gue ceritain aja lah Kisah Gue Kenapa gue pengen ketemu Prabowo Karena Ya tadi Almarhum ibu gue Gak pengen sama Pak Prabowo Jadi gue dari umur Berapa ya 5 tahun 6 tahun Kalau di TV ada Pak Bowo tuh Nih nih deh Nama kamu nih dari Ini nih Dari ini nih Di bawah sadarlah Lu tuh tentu Prabowo-prabowo mulu Lu berarti Agmil-agmil gagal juga Meskipun ibu lu Belum tau ya Bahwa ada namanya Pak Jokowi Dan punya namanya Raka Buming Raka ini Gak ada ya Visual kesitu Gak ada Pak Prabowo ya Jadi lu setiap hari Dijijilin Pak Prabowo terus Dijijilin Sampai Dijijilin Dijijilin Kuliah Yang ngomongnya Prabowo-Mulu Teman SD gue tuh Ada tuh Liviana Charlisa tuh Oh Livi Moderator debat Oh iya Itu bukan lo yang rekom ya Bukannya Kawan kita tadi Yang harusnya Buka Harusnya memang Kalau menurut gue Selayaknya dia Moderator debat Sampai 1-5 Harusnya dia Ya terus Lanjut Ya udah Gitu Jalan Tuhan aja sih Akhirnya Menang waktu itu Desember Tanggal 8 Tahun 2008 Gue pertama kali ketemu Bapak Di Bandung 2008 Tapi gue udah kerja di Di Gerindra Jadi Apa namanya Admin Data KTA Itu kalau di PDI Lu namanya Tim Cyber Tim Cyber Ternyata Jawa Tengah punya Tim Cyber ya Pak Pacul Yang dipotong Oh iya Sorry-sorry Ceranya Cerita Gitu Terus lo ketemu Pak Prabowo pertama Gimana Foto bos Kan Lo ketemu Big fans gitu Mau foto-foto aja Waktu itu gue ingat Bapak cuman Nanya Kamu dimana Saya bilang Saya Dulu tempat gue kerja Boleh dibilang Itu lead bank ya Gerindra Yang namanya dulu Saat itu dulu namanya Indonesia Center Sekarang namanya SSI Seseorang strategis Indonesia Kalau lo udah kerja disitu Udah Jadi gue muliah Sambil kerja Kerjanya Di tempat Yang lo Nah gimana Caranya Lo itu bisa Diterima di circle-nya Pak Prabowo Yang gak mudah Di circle intinya Kan gak mudah Untuk Jangankan inti ya Peri-peri pun juga gak mudah Itu Agak lumayan Panjang tuh ceritanya Jadi 2008-2009 Kita ikut pemilu pertama Bapak saat itu Wakil Presiden Belum Kita belum Gue belum Ini 2009 ya Belum ada di circle itu Kita masih Masih Kerja di Bagian itu Kemudian Setelah Pilpres 2010 Itu Kalau gak salah Munas gak HKTI Pak Prabowo Kepilih lagi Di Munas HKTI Kemudian Di waktu itu Di Bali Gue pulang itu Dapetin Nyokap gue Lagi sakit Jadi Nyokap gue tuh Di Founders Cancer 2010 Akhirnya gue putusin Untuk Waktu itu gue pamit Untuk selesain kuliah Sama Ngerawat ibu Kemudian 2011 Januari Tanggal 2009 Nyokap gue meninggal Dan abis Dan meninggal itu Itu hari Sabtu Hari Seninnya Gue Sidang Skripsi Gitu Abis Dari sidang skripsi Gue balik ke kantor SSI SSI dulu Dari situ aja Gabung lagi Gabung Verifikasi Parpo Berjalan gitu aja Nah Kemudian Ngurusin lagi Media sosial Diajak Bantu Dulu Apa namanya Dulu kan masih ada Facebook Twitter Gerindra Sama Papa Dari mulai itu aja sih Dari mulai Jadi gue ketemu Pak Prabowo Justru karena Facebook Karena social media Karena gue bikin tulisan itu Nah Ini pertanyaan gue nih Ini nanti gue sipang Bisa nambahin nih Gimana Karena social media kan Gabung Perubahannya kan Revolusioner banget Pak Prabowo Di Instagram Foto-foto estetik Segala macem Yang dulu Kayaknya Nggak Nggak Terlalu Dipikirin Iya Nggak terlalu Dalam tanda kutip Terurus gitu Nah sekarang gue ngeliat Itu tuh lebih Lebih Ya lebih Jadi referensi lah Foto-fotonya Kayak Pete Sousa gitu Misalnya di Amerika gitu Nah di Obama ya Gus ya Nah gimana sih Perubahan Medsosnya Pak Prabowo sendiri Menurut lu nggak Ya itu ada sentuhan Ini kita kerja Super team lah ya Ada team yang kerja disitu Dan ada sentuhan dari Mas Didit Anaknya Bapak langsung Jadi kalau di Instagram Beliau Gimana sentuhannya tuh Gimana nggak Ya Kualitas foto Angle yang diambil Jadi tim yang Kerja di balik ini Ya anak-anak Ya kerja pake hati ya Lo kalau kerja pake hati Ngambil gambar Karena gue kebetulan juga Jadi tukang foto juga Kebetulan Di 2012 Gue dulu Nggak sengaja juga Nggak punya basic foto Diajarin foto Sama fotografernya Pak Prabowo Namanya waktu itu Mas Bahren Luscardino Sampai sekarang masih ada Termasuk legend juga Itu dia Ya banyak Sentuhan dari Mas Didit juga Untuk pemilihan foto Segala macem Oh justru perubahan itu Ketika Mas Didit Makin banyak terlibat Gue nggak bilang sebuah Kayak Nggak berubah juga sih Progres aja ya Progres ya Gitu Agak anti kata perubahan Bukan Kalau udah menang ya Lebih suka progres dia Ya gitu gue sipang Coba Gue sipang kan dulu Nyerang Pak Prabowo Terus lah Nyerang dulu Dulu Kan di Pak Jokowi 2014 Ayo ngomong aku KPI nya begitu Nah sekarang berubah Dan seiring juga dengan Perubahan identitas Visualnya Pak Prabowo Progres Bukan perubahan Progres visual Nah Bagus Apa yang membuat Gue sipang berubah Sebenernya 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 Pak Prabowo berubah Gue sipang 2018 2019 Ya karena gue Bantuin Pak Jokowi kan Waktu itu berhadapan-hadapan Sama Pak Prabowo Jadi Ya otomatis Bagian dari kerjaan Ya seperti itu kan Mengharuskan untuk Mencari titik lemah Musuh Apa Biasalah Kayak gitu Gitu kan Udah selesai Udah Nah gue Jujur sebenernya Titik awal Itu adalah Waktu Jumpa Pak Prabowo Terus Dengar cerita beliau Tentang Betapa Kepingin menjadi Bagian daripada Kabinet Pak Jokowi Terus gak kepingin Ada korban Terus sampai Akhirnya Gabung Nah buat gue itu Sesuatu banget Nah terus Banyak tuh cerita-cerita Kebetulan memang Banyak berinteraksi Sama ada Kawan Senior Namanya Pak Fuad Maktur ya Cerita tuh Tentang itu Terus Baru mulai masuk Segala macem Udah Nah Dulu nih Gue sama Gus Miftah Luntang-luntung tuh berduaan Segala macem Nah kita lagi Kira-kira Kita bantu siapa Apa nih Gitu kan Nah terus Ketemulah Di Pesantrennya Gus Miftah Pak Prabowo Hadir disitu Pertama kalinya Nah terus Ya denger tuh Cerita dari Pak Prabowo Apa segala macem Nah disitu gue mulai Mulai jatuh hati Duduk satu meja Sama Pak Prabowo Makan bareng Nah cerita gitu Menurut Akhirnya gue berpikir Anjrit ini Bapak satu ini Kok beda sama yang Gue Positioning dulu Tahun 2019 Nah disitulah Gue pertama Kepengen nyari tau Tentang Pak Prabowo Nah yang paling Berkesan Nah ini Adalah kisah tentang Semut Oke Itu buat gue Dasyat Jadi Ada Gue terusin dulu ya Di tempat Gus Miftah tuh Akhirnya Gus Miftah bilang Pak Si Pang nih Iya nih Pang kamu Bantu saya Buduh Langsung ditembak Begitu kan Terus Wah Ya boleh-boleh aja Nih gitu Terus lu terpaksa Enggak Gue Jangan ketek-ketek terus Duh Dia mainin kayak gitu Suruh cerita Gak mau Kawan Tahan-tahan dia Kita kan Bukan tipe yang Dikagetin gitu kan Kita nih kalau kucing Ini bukan kucing hutan Masalahnya Jadi mesti Mesti halus Terus ngobrol Begini Ketemu di Tebu Irang lagi Nah ketemu di Tebu Irang Baru tuh disitu Lebih banyak ngobrol Sama Pak Prabowo Nah disitulah Kisah tentang Si semut ini Jadi Semut Betapa Pak Prabowo tuh Kalau pagi Suka ngasih makan Semut Laba-laba Gak boleh dihancurin Apa segala macam Gue bilang Unik juga ya Pak Prabowo ini ya Nah Dari situ baru Akhirnya gue bilang Malamnya Mayor Teddy Kenapa gini Ya begini kan Mau di gendong Mau di gendong Gue bilang jangan Kalau Mayor Teddy kan Mayor Teddy Kalau Anggar Raka gimana Jadi Mayor Teddy Ya kontak lah terus Apa segala macam Nah Nah disitu Gue baru ngerasa Kan gue mesti Mesti Yakin dulu nih Ngebantu Klien kan Gue gak bisa Sembarangan Gue emang harus Suka Gue punya belief Gitu kan Yaudah Nah disitu Cerita tentang semut ini Yang gak pernah dibunuh Di Hambalang ini Buat gue ini Buat gue ini something Jadi pada waktu orang-orang pada bilang Termasuk gue dulu Nyebarin doktrin bahwa Urusan penculikan lah Apa segala macam Kesadisan itu Nah gue langsung berpikir Ini dia semut Hanya gak boleh dibunuh Masa ya Dia bisa begini sama Sama orang gitu loh Nah dari situ Menurut gue yaudah Itu titik gue yang awal sih Sebenernya Nah semakin kenal Keluarga gue sama keluarga Papa Prabowo Kenal baik Nenek gue tetanggaan Nama kakeknya Papa Prabowo Di Matraman Terus Oni bule Sebelah kiri Dan Gue sedurkan sama Papa Prabowo Kan juga deket banget Nah itu berjalan Dan babe gue Lo tau gak gak Kalo Di K4 itu Babe gue tuh pernah ngantor disitu Pernah Zaman dulu banget Zaman pak Gue gak tau deh Pokoknya nyokap gue tuh bilang Eh Pang itu rumah itu Mama sama Papa pernah Kantor disitu Dikasih pinjam sama Papa Prabowo Untuk ngantor disitu Jadi sampai sedeket itu Nah yang menarik 2019 Pak Jokowi datang ke Tebu Irong Terus Wah gue udah pikir Aneh gue berhasil Meyakinkan babe gue Tebu Irong Mendukung Pak Jokowi kan Ternyata gue baru cerita nih 2023 kemarin Mas Lo tau gak mas Dulu tuh sebenernya Papa nyurnya Milih Pak Prabowo Baga milih Pak Jokowi Sampai sih gitu Jadi Itu menambah keyakinan gue Bahwa gue Yaudah Gue ngikutin apa kata Babe gue nih Nah disitulah gue mulai Research Tentang Pak Prabowo Apalagi Pak Jokowi kan juga Arahannya sudah Semakin jelas ya Kita kan Jokowi Setegak lurus Jadi Sorry nih Yang lain-lain Kalau gak suka sama Pak Jokowi Ya kita Bedara Nah udah Dari situ baru Jadi Research Nah kantor gue tuh Research Mulai research tuh Dari situ Pak Prabowo bilang Udah kamu bantu saya Yaudah kita Bantu Ketemu sama Beliau lah Ngomongi kita Singkap Terus ya Kita lihat Nah Ternyata Nah ini lebih banyak lagi nih Jadi yang Mas Angga bilang bahwa Gak ada yang berubah Dari Pak Prabowo Ya memang bener Dari research itu Ternyata Ini ada sisi yang orang Gak kenal nih Sama Tuan Bawo ini Jadi selama ini Sosok yang selalu dibangun Dan gue didoktrin Untuk Kesitu Berjalan juga Sampai orang-orang di kantor Juga kaget juga gitu kan Lihat konten-kontennya Oh ternyata Sisi humanismenya banyak Dari Pak Prabowo ini Jadi mulailah kita Situ kita Mapping Kita petakan Poin-poinnya dimana Nah dari situ Baru kita Diskusi bareng Kita bikin Strategi komunikasi Gue ngusulin Ini begini Segala macem Bahwa Dulu kalau gak salah Gue inget Proposal gue Judulnya To reveal The real Prabowo Nah jadi Kita hanya bikin Proposal Kata-katanya puitis Jadi Setelah lu bikin kabut Selama 10 tahun ini Setelah gue mengkabutkan Orang lain maksudnya Hitung-hitung dia ini Cuci dosa Cuci dosa Cuci dosa Jadi ya itu ya Judulnya puitik ya Eh gue mau cerita Pak Prabowo bikin Bikin tim tentara aja Namanya tim mawar Tim mawar Bukan Arusnya kan jaguar ya Jadi Gue udah bercerita loh Tahun 2019 Waktu mau dipilih Nomor 1 Atau 01 itu Gue sama Pak Jokowi Di lantai bawah KPU nih KPU nih Pendaftaran Nah isinya kan ketumpar pol sama sekjen Mesti ngirim Utusan Coba bilang sama sana Untuk angka 1 Diganti 01 dan 02 Coba kamu komunikasikan Gue larikan ketemu ke atas Serimpat mau jatuh Temu Sandi Druk begitu Kenapa lu Pak Wah ngos-ngosan gini Gak nih mau ada utusan gini Belum kelar kita ngomong ini sama si kawan Sandi Tau gak Sandi bilang gini Pak Ngomong Prabowo Pak Ini Pak Si Ipang Pak Ini Pak yang kerjainnya setiap hari Ngelekin Bapak di metro Waduh Kita langsung dari ngos-ngosan Langsung hilang Nyawa separuh hilang Hah yang bener kamu Enggak Pak nih Fitnah aja nih Pak Walaupun Waktu itu Pak Prabowo Image-nya di publik Gak kayak sekarang kan Enggak Keras Sadis Termasuk ini Gus Mungkin karena kontribusi Gus Ipang juga 10 tahun terakhir ini Kita kan ngeliatnya Pak Prabowo Yang Yang keras Orangnya Keras itu Kata lain yang lebih Agak Peoratif Dibanding tegas ya Termasuk soal Dua kali pemilu Yang Dua kali sujud syukur Kesannya gak mau terima Hasil Pemilu Sehingga terus melawan Terus menentang Gitu segala macam ya Tapi Pak Prabowo juga Ya Nih sekalian nih Gue cerita nih Pak Prabowo juga Yang gue liat Yang mana fotonya Ada di acara Foto Jakarta Post Yang di belakangnya Ada Anggaraka Prabowo Nanti masukin ya fotonya Gallery gue masih punya tempatnya Di gallery Jakarta Post Ingatin ya Nah Itu pelantikan Pak Jokowi Nah itu gue mau cerita itu Gue pengen tau cerita Karena Kabut dari Ipang Wahid ini Kemudian akhirnya Membuat publik Percaya Pak Prabowo ini Gak mau terima Hasil pemilu Keras Sujud syukur Sebelum maturnya Percaya data palsu Gitu-gitu lah ya Apa sih Yang mungkin terjadi Di dapur ya Pak Prabowo Ketika pada masa-masa itu ya Pak Prabowo Dua kali Kalah dalam pemilu Lu kan pasti ada Di sekitar Buka celana Buka celana pun boleh Silahkan Lu masih pakai warna biru Ini lebih Dres 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 Ya enggak Mungkin kan Namanya juga Lu lagi ikhtiar Lu lagi berjuang Lu punya keyakinan Dalam setiap Usaha dan perjuangan Lu Menang kan Itu mungkin Yang gue rasain juga Sebagai orang yang berjuang Saat itu Bersama-sama kan Kita merasa ya Saat itu mungkin Kita menang Ya kan Laporan dari semua pendukung Segala macem Ya tapi Sifatnya Pak Prabowo itu Memang Beliau Ya kesatria Artinya gini loh Kan semua proses dilalui kan Sampai Kita menemukan Waktu itu mungkin ya Beberapa bukti-bukti Kemudian lewat jalur MK Dan sebagainya Setelah MK menyatakan Talk Presiden terpilih adalah Waktu itu Pak Jokowi Dodo Dan kan ada momen loh Kalau lu ingat Pak Jokowi loh Yang Nyari Pak Prabowo Untuk nganterin Undangan untuk Untuk apa Bantikan Di K4 ya Di Kertanegara Waktu itu Kebetulan 2014 ya Iya 2014 Kebetulan gue Waktu itu ya 2014 gue Masa transisi gue Jadi sekretaris pribadi Saat itu Jadi gue ada disitu Ya itu yang Pak Prabowo Dia selalu ingin Indonesia ini Jangan sampai jadi Dipecah belah Ketika Pak Jokowi Dada utusannya Pak Jokowi Nyampein waktu itu Di salah satu pimpinan Green Rampin Pimpinan Green Rampin Menyampaikan ke Pak Prabowo Bahwa Pak Jokowi Ingin datang Ingin bertemu Bapak Dan memberikan undangan Bapak Dengan Tangan terbuka Gue ya Gak ada masalah Ketemu Dan pembicaraan di dalam Itu tuh Yang banyak Kodirekaman-rekaman Jejak digital Pak Prabowo Gue juga sampaikan Bahwa waktu saat ketemu Pak Prabowo bilang Saya yakin Bapak Merah putih Saya juga merah putih Saya yakin Bapak Cinta sama negara ini Cinta sama rakyat ini Ya Bapak ucapin selamat Dan waktu itu Pak Prabowo bilang Dia akan hadir Di pelantikan Nah gue Saat itu Yang mungkin Bagian dari pendukung Ya kan Yang pengennya Yang dilantik adalah Bapak Ya gue Ada sih perasaan Panci dateng gitu Ada atau banyak Banyak Katanya lu pernah Hampir menggagalkan Dan kayaknya Crowd Pak Prabowo tuh Mostly gak mendukung Pak Prabowo Untuk datang Coba-coba Cerita behind the scenes Ya Kebetulan waktu itu Gue jadi sekses pribadi Jadi Kongkali-kong Sempet Kongkali-kong Dan gue gak tau nih Gue pernah Ngomong jujur ini gak ya Ke Bapak Kalau gak salah Gue pernah ngomong sih Jadi Dulu Itu gue kongkali-kong Sama Mas Astra Namanya Mas Dulu kan mau turun ke Jakarta Dari Hambalang Naik heli ya Mas udah Heli gak usah kita datengin Biar Telat gitu kan Yang gue gak sangka adalah Bapak itu Keluar dari kamar Jam 7 pagi Sudah dalam keadaan rapi Pakai kemeja Pakai dasi Kita take off jam berapa Lo belum siap Semua gak ada yang siap Kita udah siap Udah siap kan Tapi kita gak ada yang tau Kalau Bapak Ternyata sudah persiapan Dan udah siap Kalau gak bangun Lo gak bangunin Rechannelnya kayak gitu kan Iya Tapi itu Aduh Kalau gue ingat ingat sekarang Jahat banget Apa yang terjadi gak Apakah lu juga Ngeliat tanda-tanda Pak Prabowo Mungkin masih ragu juga Waktu itu Gue melihat Bapak gak ragu Sama sekali Jadi ketika dia keluar kamar Dalam keadaan rapi Artinya dia memang Itu ke DPR ya Dia ke DPR Dan saat itu Ya udah Akhirnya gue langsung kontak Pilot cap Jemput gitu Jadi 15 menit Dari Halim ke Jadi lu ikut ke DPR juga Ikut Itu makanya ada foto itu Fotonya Jakarta Post Dimana Pak Prabowo Lagi begini Ada anggur Gue liat Gue gak selfie disitu Enggak Dimana Gue tuh punya cita-cita Ini pelantikan kan Dari Pak SB kan Gue liat Pas Pampres Gue waktu itu Sama Pak JK Jadi gue di mobilnya Pak JK lah Di rangkaian Pak JK Sampai ke dalam Di dalam ini Gue pengen selfie disini Tapi semua Pas Pampres Melotot semua Gue diem aja Nyari waktu Lu tau gak Kapan The best time for selfie Lagi mengenikan cipta Bos Semua orang mengenikan cipta Mulai gue selfie Cekrek Belakangnya Pak SB Yang Pak Jokowi Hargai Jasa-jasa Gimana namanya juga Anak muda ya Namanya juga bintang 9 Kalau bintang 4 Masih nunggu Eh tapi itu lah Kembali lagi ke cerita itu Jadi Crowd atau sekeliling ekosistem Pak Prabowo Sebenernya masih gak terima Dan gak habis pikir gitu Pak Prabowo Masih mau kayak gitu Tapi ya Memang Bapak tuh Ya Menurut gue dia Satria lah Dan dia Nyampein ke kita semua Untuk negara dan bangsa Tidak boleh ada perasaan pribadi Tidak boleh ada ruang Untuk perasaan pribadi Jadi kayak misalnya Gue gak suka Sama Ari nih ya Tapi kalo udah Urusan Merah putih Ya gue gak bisa Ya gue harus kerjasama sama dia 2019 dateng juga gak? 2019 dateng ya? Sama Mas Sandi Dateng Dateng Bukan gak mau Cuman kadang-kadang gini loh Lu kayak lu lagi ketemu crowd rame Mungkin kan Agak skip dikit Kan sekarang akrab Oh akrab dong Iya kan sekarang akrab Iya Yang gue inget Bumega gak nyalamin Bang Surya Ini politik kita sangat personal gitu kan Tafsirnya juga sama Iya mungkin Maksudnya Agak Gak kelihatan Mungkin itu kan Agak step kebelakang Tapi kalo kemarin Waktu dipidato di istora Pak Prabowo Skip Menyebut Bumega tuh Sengaja apa gak tuh? Hmm gue lah Kan sebelumnya Berjasa udah Cuman cerita personalnya gak ada Harusnya kan banyak banget Cerita personal Bumega kan Kenapa? Waktu itu kenapa sih? Lu tanya gak sama Pak Prabowo? Enggak Gue belum Tapi gue Tapi lu tau peristiwa yang itu kan Gue nonton Gue bolak-balik tuh gak? Gue nonton Tapi kan ya Bapak udah Udah sampaikan bahwa Jangan-jangan Semua presiden Jangan-jangan tolking poinnya Lu skip sengaja Kau Kan lu udah terbiasa Ini Gunting-gunting Kita bukan tukang cukur Gunting-gunting Oh gitu Itu emang kelewat aja Gue rasa mungkin Karena kecapean Ya namanya Kraut banyak Kemudian banyak Mengucapkan terima kasih Ke semua Karena gue inget tuh Dia Sama Pak Presiden Suwarto Saya makan bareng Dekat sekali Saya war yuk kan Pak Habibie saya kenal Dekat Gus Dur saya tuh Kau pijatnya Gus Dur Tanya aja kalo gak percaya Mungkin dong Karena siapa Tapi waktu itu ditonpol kan Dia kan dibilang Masastro Masastro kan ya Dia bilang Dia saksi ya Dia biji Sopri nya Gus Dur Waktu itu Angga merespon ke gua Video itu Dengan meliarkan foto Pak Prabowo Tenaga dalam Ini Apaan nih Perana Perana Jadi mungkin dulu Dia kan sukanya Olahraganya kan Gitu kan Silat gitu Jadi ada tuh Ini gak relate nih Genzi Gambarnya Tuar mau lagi ilmu kontak Ada di buku tuh Udah gue kirim ya Fotonya Ini gak relate nih Genzi Tenaga dalam Genzi kan tenaga Suria Tenaga Suria Mas Anies dong Oh iya Bener Jadi lu MRT Ini juga dateng juga dong Dateng Wah kita gak ketemu Gue Tim Aju Aduh Kalian MRT Ini siapa lagi nih MRT Ini ketemuan MRT Kameranya kan Ipang Wahid Konexion bos Gue tau Verju disitu Tidak ketemu Gue semalam Verju siapa Verju Lianton Tadi malam Oh gue pikir pas di MRT Loh yang ngomong MRT MRT pertemuan Tadi gue tuh Tadi Gue Agak tergelitik Yang pas Gus Ipang ngomong Semut ya Gue pernah punya Cerita lucu juga tuh Tapi gue sama Lalet Jadi Itu Kita ada mesin Pembahas mi Lalet Disitu bos Ya maaf Lalet Makan pagi loh ya Selesai makan pagi Biasanya tuh kan Gue nganggepnya Gue kan dulu Nyantri ya Tinggal disitu Makan pagi Selalu Ya banyak Cerita Ya ilmu yang lo dapet Selesai nih Ini makan udah selesai nih ceritanya Tinggal piring kotor lu kan Ada Lalet lah ceritanya bos Nenplok Tik Sambang ngopong-ngopong Gue risih ini ada Lalet Lalu gue usir Kemudian Datang lagi tuh Lalu gue usir Abis itu gue Kamu ngapain sih Kamu udah selesai makan kan Kata bawa gitu Kan dia lagi cari makan Coba kamu lagi cari makan Kamu diusir gitu Mati Lalet bos Lalet bos Gue udah selesai makan Tinggal piring kotor Tapi ini kan Pak Prabu ini Tentera bos Apa bos Kan ke tim-tim segala macam Gak mungkin gak bunuh orang kan bos Betis orang mah adalah korban Iya Luka tembak ini Gak mungkin bos Ya kayak kemarin di Dedy Dia cerita kan Bagaimana dia Dapet tawanan Tapi Karena jawaban Si tawanan itu Artinya Membuat dia bangga Dia Dia evakuasi Dia bilang Dia panggil Kesurahan Anak buahnya Panggil helikopter Evakuasi ke rumah sakit Dibantu Jadi Itu kalau lu Baca bukunya Dia ke pembimbingan militer Itu Banyak banget Kisah-kisah yang Luar biasa sih Menurut gue Yang background foto Gue mali lasu ini ya Iya Betul Iya kan Itu background foto lo Mari lasu Iya dia minta tuh Harus ada nih foto ini nih Jadi Mari lasu minta foto sama lu Maksudnya Iya enggak Foto itu harus ada background itu Waktu gue foto Harus ada Tuan bawahnya Iya Pake baju tentera ini kan Kayak gitu dong Pake baju gue sipang Ini langsung Ini emang hargai pak Prabowo Tema langsung militer Gue langsung Apa ketemu angga Gue langsung Kayak dia Setiap ketemu orang begini terus Enggak Temu lu aja Ketemu Rifana Oh kagak Gue di setoran ketemu Pak Prabowo Karena gue ucapin Selamat itu Abis hormat Gue cium tangan kan Orang bilang Ngapain lu cium tangan Pak Prabowo Karena masuk TV Gue juga kaget Masuk TV Gue liat lu cium tangan Dia temannya bapak gue Emang kenapa kalau gue cium tangan Temennya bapak gue Oh iya benar juga Iya logisnya Biasa aja gue Kalau gue cium tangan Gibran tuh Baru problem Iya benar Gue ketemu jaya Dianan juga cium tangan Saya pulmujani Gue cium tangan juga Tama burham juga Karena teman bapak Benar benar Jadi ya Kadang-kadang orang Begitu nak Jadi semakin Kenal Pak Prabowo Tau sebenarnya Baca buku Apa segala macem Jadi Banyak sisi-sisi menarik Dan gue terdoktrin Gue keracunin sama Kawan satu ini kan Cuma cerita Iya Gak gak Kasih dulu yang Budi bilang tadi gak Cerita yang Marty ini Belum lengkap loh Eh Marty Kenapa Pak Prabowo bisa mau waktu itu Gak mau Ya rekonsiliasi Rekonsiliasi Nah itu udah ceritain Jadi mungkin Lu inget 2122 Malem itu ya Apa namanya Bawas lu Bawas lu Ketika Bapak waktu itu Ke salah satu Tempat relawan Banyak korban Itu Dia udah cerita dimana-mana juga sih Ada yang relawan Teriak-teriak Bila Bapak Saya dukung Bapak Saya rela mati Eh untuk Bapak Gitu Ya Pak Prabowo Eh Gak kamu harus hidup Kamu gak boleh mati untuk saya Kamu harus hidup untuk negara ini Kamu harus hidup untuk Orang tua kamu Ya disitu Pak Prabowo Lihat Dia gak Intinya gini lah Indonesia ini kan negara yang besar Mungkin dia selalu belajar sejarah ya Dia gak jalan ke kita-kita belajar sejarah Negara yang besar ini Negara yang kaya ini Mungkin Selalu dapet Dincar kan Dan inginnya negara ini mungkin pecah Gak stabil Segala macem Dia gak mau itu Dan Dalam hal ini ya Pak Jokowi kan Mengajak Pak Prabowo Untuk gabung Banyak kan kisah-kisahnya Kalau Pak Prabowo cerita Ya idiosi Kemudian Lincoln Dengan lawannya Intinya semua itu Perah putih Ketika Beliau bergabung Ini gue pribadi ya Gue tadinya kan juga Di posisi yang ketika Kalah kan ya Merasakan hal yang Perih Perih juga kan Dan tiga kali lo kalah Baru menang Iya Tiga kali 2019 ya 2009 2019 NT menang terus Guus NT gak relate NT apa cerita ini Guus Iya NT rekor agama Ketika Ketika beliau Ngulurin tangan Arti yang ngajak Gabung pengetahuan Gue ngerasa Oh Pak Jokowi ini Serius Untuk bangun Itu yang ngontak Siapa sih di luarnya Yang ngontak duluan Ya Pak Mungkin Iya Pak Jokowi ada utusan Oh ada utusan Pak Jokowi Eh gak boleh dibuka ya Boleh Boleh kan udah terbuka Gue sih Gatau Pak Dasku dan Pak BG Maksud lu kan Pak BG Oh iya Saat itu Pak Dan yang menarik adalah Yang gue respect banget Adalah Pak Prabowo itu Cuma minta satu kursi Makanya yang gue dengar Orang banyak yang Loh kan cuma main hand doang Kemudian akhirnya Ya ada yang bilang Pak Pak Adi Prabowo kan Pada waktu itu Akhirnya Kalau yang gue tau Gus Justus tadinya Bapak gak mau jadi Menteri Menteri ya Oh gitu gak Iya Gimana ceritanya Pak Prabowo Pak Prabowo Kejutan untuk dia Yang maju sendiri Ya mungkin ya enggak Mas Bawo harus Masuk gitu Mas Bawo harus Ya kan berhentas presiden Ini tentara Ini tentara 5 tertinggi Itu gak panjang Itu pasti Cepet Nah tapi pertanyaanku ini Gimana situasi pendukung lain Lu aja gak sih Perih kan Waktu itu gabungan 2014 2019 2019 Kan gue tadi bilang Ketika ada Iktikat itu dari Pak Jokowi Gue bilang Oh berarti ini Artinya lu serius nih Tapi kan pengkhianan Pengkhianan tuh rame Waktu itu gak Waktu itu kan pertarungannya Keras kan Apalagi Polarisasi 2017 kan Itu lah yang Kemudian melahirkan Pendukung Anies Baswedan Sekarang Nah itu yang Gini Tidak ada Piri Masih Masih marah itu Itu Gue ditinggal aja Atau gimana Oh enggak dong Pak Prabowo Saat itu kan Udah sampein Sebelum Proses itu Dia beliau itu Satu ke internal Kumpulin semua Apa namanya DPP Semua Gedebang Bina Sekolah Salah semua Pengurus ya D Green Dia sampaikan Alasan-alasannya Kenapa harus bergabung Nah kalau Green Drak kan Lebih relatif Lebih Ke teman-teman Partai pendukung Saat itu juga Sampaiin Dan Pak Prabowo Kalau gak salah Waktu itu juga Ngajak kan Tapi kan ya Kita di Posisi yang Diajak masuk kan Pak Prabowo juga Menyodorkan Artinya Ini Teman-teman kami Di koalisi saat itu Bisa diajak juga Enggak Ya kan Ya Artinya gini Pak Prabowo Sudah jelasin Saat itu Dia masuk Tapi tetap aja Ada Suara-suara Yang dia bilang Kadang-kadang Kenceng banget Kenceng banget Tapi gini deh Kita lihat Semangatnya Rekonsiliasi ini Dirasakan Positif Atau negatif Dirasakan Kalau gue rasa Semua menganggap Positif Kenapa Lu bayangin ya Kita 2000 Berapa Tugus Kena COVID 2020 Maret Kalau saat itu Masih ada Polarisasi Kayak apa Dan udah Secara Apa ya Jadi jubir anti-vaksin Tapi secara hati Pak Prabowo Itu emang Udah legowo Dan udah siap Untuk bergabung Maksudku Udah terima kekalahan Udah Besar hati Oke kita berangkulan Dengan Pak Jokowi Atau masih Ada Sepercik dendam Gitu gak Gak ada Nah ini Satu hal ya Gue Belajar juga Dari Pak Prabowo Dia tuh Selalu ngajarin Ke kita nih Anak-anak muda Yang ikut dia No hate No revenge Gak ada dendam Tidak ada benci Itu memang berat Bos Rasanya berat Tapi Gue ikut Bapak Ngelihat Ya gak ada Artinya Ketemu orang yang Jelek-jelekin dia Sekalipun Dia gak pernah Ngejelekin balik Gitu Kalo kita kan Ya lu Dijelekin Kenen-kenen Udah Ya itu Gak pernah Yang namanya Diajarin Gak pernah Bahkan Gue pernah ngomong Ya artinya gitu loh Kan ya namanya Kita punya suara Misalnya gue bilang Si Ari nih Gini-gini Ya pasti dia Dia ingetin kita Kamu gak usah Jelekin orang Gitu Kalo kamu gak bisa Bantu orang Gak usah Gelekin orang Pertanyaan gue Gak Perasaan itu sama gak Dirasakan Pak Prabowo Legowo Besar hati Tidak ada dendam Ketika Mas Anies Dianggap meninggalkan dia Dan maju tanpa pamit Ketika ingin Maju Tanpa pamit Jokowi Jadi lawannya Yang ada Yang ada dia Yang ada dia Yang ada dia malah yang gergetan 2012 juga sama Anies Pak Jokowi kan 2012 Didukung Pak Prabowo 2040 selawan Pak Prabowo Ini kan dua orang yang Kingmakernya Pak Prabowo Terserah lo mau jawab Yang 2014 dulu Atau yang 2024 Mas Anies Kan soalnya banyak nih Di kubunya Mas Anies kan bilang Udah ngajuin Surat berkali-kali Ges Khalifah Tuhan Pak Prabowo nya gak mau terima Kesannya Kok gimana sih Pak Prabowo Harusnya lebih maaf Kemarin puncaknya Didebat kan Kita udah bahas juga Ketika bicara etika Itu Pak Prabowo Kelihatan Air mukanya Agak serius gitu Kayaknya punya Problem yang kita gak tau juga apa Gak problem sih mungkin Karena Pak Prabowo Kan orangnya sebenernya Ya Beliau orangnya Gak ada dendam Gak ada Benci sekalipun Serius Justru mungkin gue kali Yang agak Mudah-mudah ini Dia kompor nih Tapi gini gak Gue sih membaca ya Pak Prabowo ya Ini gue mau konfirmasi pendapat gue Lo boleh komentar ini Sebagai orang dekatnya Pak Prabowo ya Dan dibilang orang dekat Ya Ya lebih dekat lah Daripada Siapa ya Gue gak enak sebut namanya Tapi udah Siapa-siapa Gak gak Kita gak boleh jelek-jelekin orang Gak bisikin aja Gue penasaran siapa yang lo masuk Jauh banget sih Jauh banget Iya Ketaraluan Nah Jadi Sebagai orang dekatnya Pak Prabowo Gue lupa nih nanya apa Nah Lu melihat ini gak sih Gue ngerasa bahwa Waktu itu Pak Prabowo emosional ketika Pak Jokowi dihantar Itu yang membuat dia lebih emosional Menurut gue ya Ketika Waktu debat sama Mas Anies Anda gak Kalau Jokowi demokrasi Gak otoriter Anda kan Gak akan jadi gubernur Termasuk ketika Mas Anies menyerang soal etika Pak Jokowi Iya Soal MK Soal macem-macem itu kan Emosional banget Ini pendapat gue Gue gak tau Gimana Kenapa ke Mas Anies Rasa-rasanya Sampai kan ada Insiden gak mau salaman Ah Yang gak mau salaman siapa Gak salaman maksudnya Iya Gak Tadi Gue Salah nyebut Gak salaman Satu sisi bilangnya Mas Anies bilang Pak Prabonya dikejar Gak mau salaman Bukan gak dikejar Dia bilang dicari-cari Gak ada Padahal kalau lu lihat lagi Dirhamannya kan Ada tuh Sebenernya disitu Berdiri Itu artinya Mas Anies Itu sebenernya gimana sih Mas Anies yang gak mau nyalamin Atau Pak Prabowo yang Memang Menghindar salaman Yang menyampaikan pertama Pak Prabowo dicari Gak ada Kan Beliau yang terhormat Bukan Pak Prabowo kan Kami kalau kita lihat rekaman yang lagi Tapi ya musuh Udah lah Udah usah dibahas juga Iya ini konfirmasi aja bos Apa? Iya konfirmasi Rasa-raisa Nggak karena Jujur ya Dari pandangan kita Kayaknya meskipun Pak Prabowo Udah legowo banget gitu ya Dengan Ibu Mega You name it Dengan Pak Jokowi udah Tapi Mas Anies kayaknya Masih dalam ya? Iya Makanya gue bilang tadi Karena Mas Anies Banyak pendapat Pendapat gue ya Ini gue gak tau Bisa dikompilasi Agak agresifan Tampak Jokowinya Ketimbang Mas Ganjar Iya tapi kan Logika yang disampaikan Pak Prabowo kan Bener dong Artinya Kalau demokrasi Kalau Pak Jokowinya Otoriter ya Mungkin Pak Pak Anies yang terhormat Mungkin gak kepilih Tapi gue Ngeliatnya gini ya Itu ada benernya ya Masalah Pak Jokowi yang Disinggung gitu ya Pak Prabowo ini kan menjadi Jokowi harus garis keras Oh iya Itu maksud gue Dia pembela Bahasanya itu Iya Karena mungkin Tuan Bowo ini Tau bahwa Pak Jokowi ini Tuan Bowo Ini ngomongan Panggilan belakang layar ini Ini Pak Jokowi ini Emang pekerja keras Iya kan Terlepas dari makannya yang sedikit Jadi Pak Jokowi Pak Jokowi Jadi Apa namanya Ya Ngerasa ya layak Untuk di Untuk dibela Gitu loh Jadi ya Ya wajar-wajar aja Kalau gue lebih Tertarik ya Melihat Apa ya Sisi lain Dari Pak Prabowo Yang orang gak tau Yang tadi Kembali ke revealnya itu Kita bisa Menyikap tabir Bahwa sesungguhnya Ini begini Gue ngobrol lama Gue biasa Kalau ketemu klien Gue harus dapet Pemahaman tentang Product knowledge Nah gue dapet Product knowledge itu Dari seorang yang namanya Mas Sugiono Nah jadi Mas Sugi Nyeritain tuh Tentang Pak ini Nah disitulah Timbulah Benih-benih cinta Terhadap Pak Prabowo Walaupun melalui Pihak ketiga Gitu loh Jadi bisa Ngejiwai nih Dalam sisi ini Apa segala macem Jadi ya memang Menarik sisi Pak Prabowo Yang orang memang Tidak tau Dan bagi gue Mungkin karena Mas Angga Sudah terbiasa Sehari-hari ya Jadi merasa ya Orang tau biasa Tapi gue kan Sebagai outsider Melihat Anjir ini Asik nih Sisi Sisi yang begini Dan Hal yang menarik Adalah Ketebu Irang nih Datang ke Tebu Irang Beliau turun dari mobil kan Pak Prabowo kan dari sisi kanan Ketemu dong PM gitu kan Ya PM yang biasa Nyetopin Segala macem Lapa petugas itu Yang buat markirin mobil Disamperin lo Pak Prabowo Disamperin Dihabis hormat Samperin Disalaman gitu Maksud gue Ini Ini yang satu Apa namanya Menteri Pertahanan Yang satu Tukang parkir lah Walaupun PM gitu ya Levelnya begitu Tapi ya disalaman Jadi Ya memang banyak Hal-hal simpel Yang masalah ada Di tempatnya Gus Miftah Gue duduk Pak Prabowo Mau ngasih speech Madap kesana panggung Dia bisa lo geser lo Geser nyamping Agar gak ngebelakangnya Agar gak ngebelakangnya Dijombang Di tempat Di apa Tempat pesantren yang lain Itu juga sama Karena ada Nenek gue disitu Belakangnya juga gak mau Jadi Sering Podiumnya digeser Jadi memang Banyak hal-hal kecil Masalah adab ini Nah Itulah yang kemudian Kita diskusi Kayaknya Menarik nih Kita ngangkat values Dari Pak Prabowo Itulah kemudian Kemarin banyak konten-konten kita Yang nyebutnya namanya Value based Jadi Value based tentang Pak Prabowo Hal kecil Hal simpel Dan itu yang Kita angkat Gede gitu loh Nah Enggak Ide Soal Gue gak tau ini by design Atau gimana ya Banyak Video-video Dan foto-foto Pak Prabowo Misalnya ya Gak mau jalan di karpet Gitu Karpet merah Terus foto lagi nyatet Segala macem tuh Kalau Pak Jokowi Foto video Segala macem lah Yang tersebar di media sosial Termasuk di Instagram resminya Pak Prabowo Juga ada kan Lagi nyatet Gak mau jalan di karpet merah Masih tempat Ada Pak SBI Shapingnya dia mundur Sedikit Nah yang sering Yang mudah adab kan Yang gue sering cinta itu Ari aja dapet adabnya Pak Prabowo Karena-karena Makanannya dia ditanya Eh kamu masih mau makan gak Begitu dia bilang Enggak gak Pak Silahkan Pak Dia ambil Baru Dalam hati tertekan juga Kan kalau bisa aja kan langsung Enggak Tapi gue waktu itu agak ini gue Apa namanya Secara personal Gue ngerasa Berkesan Berkesan buat gue Karena Ini ada orang bos Ini Tiga generasi Bekerja untuk republik nih Keluarga ini Gitu ya Mau makan Satu piring yang sama Dan makanan yang sama Dengan Anak rakyat biasa Kayak gue gitu loh Gue kan Bukan anak siapa-siapa Gue cuma pedagang Gitu kan Ini Wah gue tuh kesan banget Buat gue tuh Wah Dia ambil makanan gue Kan bagi orang Minang ini Apa yang masuk mulut tuh Bernilai gitu loh Kalau Pak Jokowi Kayak gitu Biasa Karena image yang terbangun Memang Pak Jokowi Kayak gitu kan Dia gak Iya gak sih Karena memang Pak Jokowi adalah kita Karena gue sipang Settingnya begitu Nah soal-soal adab ini loh Enggak Ini Apa ya Kenapa baru sekarang Muncul di image Pak Prabowo Gue mau namanya Ari Satu hal yang gue Sering ceritain Paradisunja Paradisunja Yang kedua Waktu ulang tahun Angkatan Udara Gue liat tuh Gus Pak Prabowo kan Mertir Pertahanan Waktu itu gak ada presiden Mertir Pertahanan Ada Panglima TNI Ada Pasar Angkatan Udara Di mode file pasukan Ya memang mereka bertiga Yang paling berhak Untuk ada di podium Dan memeriksa Tau gak apa yang Pak Prabowo Gue liat Dia ngajak Pak Hadi Cahyanto Yang waktu itu Berpakaian sipil Mantan Kasau Dan mantan Malimang Untuk diajak Bersama-sama ke podium Padahal Secara struktural Pak Hadi udah sipil Menterinya ATR BPN pula Bukan Gak ada hubungannya Sama militer Dan Budi ngomong itu Ke Pak Prabowo Dan jawaban Pak Prabowo Kan Pak Hadi senior Hah? Bukannya lebih senior Bapak Iya Secara urutan Bapak Menteri Pertahanan Iya kan Secara umur Pak Padahal lebih senior Pak Hadi sendiri Iya Gue kita mulai Iya Dan Pak Prabowo Gue berkesan gak Waktu itu gak Waktu naik ke podium Jadi pak Diajak Pak Hadi Pak Hadi kikuk juga Mungkin kaget juga Diajak ke podium Begitu di atas panggung Ada Pak Prabowo Kepala staf Kepala staf Harusnya di tengah Pak Prabowo dan Pak Lima Dan kepala staf Pak Ketua Enggak Pak Prabowo minggir Dikasih ke tengah Pak Hadi Ini dong Paradis Senja Cerita Paradis Senja Pakai baju-baju Dansain Dansa Tentara Iya Ada Pak siapa Triso Trisno Sekolah macam Satu-satunya kebanggaan mungkin Jendal-jendal senior itu adalah Ketika dia memakai lagi Baju kebesaran Dan Pak Prabowo Memberikan ruang mereka Untuk kembali Mengenang Masa-masa itu Masih pegang pasukan Nih kawan kan Satu berkesan Pas periksa pasukan Paradis Senja Yang di atas tuh Dua presiden Presiden SBI Presiden Jokowi Dan Pak Prabowo Itu buat Dan gue marah-marah Lu gimana sih Nggak dibikin live-nya Agak bagus Gimana sih lu Jelek banget tuh Live streamingnya tuh Kusut Itu gimana sih lu Itu Fumen sebagus itu Jadi ilah Gimana sih ente nih Harusnya kasih kusipang aja Gitu-gitu Beres tuh Gue belum ketemu kusipang Ada drone dari atas Dari bawah Nanti lu duluan ketemu kita Gue duluan ketemu kalian Benar-benar Gimana juga Soal Ini kan lagi-lagi Apa Refill Aslinya Pak Prabowo Iya Soal adab Tapi gue lebih tertarik Tadi kan Masing-masing ternyata punya Pengalaman tersendiri kan Iya kan Jadi punya personal experience Terhadap Pak Prabowo Kalau Budi suka diteriakin Apa lu Gue punya semua SIM Budi selalu nanya gini Pak saya mau nanya Pak Apa Itu naik mau ada SIM Udah gitu Budi nanya Sampingnya kapur Di bawah Di acara ya Bisa ditilang langsung Apalagi Budi Seminggu sebelumnya Habis ditanya Media apa kamu Nggak Media apa Media mau apa Lu kayaknya berkesan Kenapa sih Ada ini Jadi Nah itulah Karena berangkat dari situ Akhirnya kita sepakat nih Mas Sugi juga bilang Kita bagi tugas Kan ini tim internal Yang selama ini sudah melakukan Kita sebagai tim tamu kan Nah kita tim eksternal nih Jadi Akhirnya tim gue eksternal Ini tim internal Oh jadi Anda itu bantu Pak Prabowo Kita Wah ikhlas Itu bukan pertanyaan gue Oh enggak ya Lu bantu Pak Prabowo selama ini Ya kan memang Ke temen bapak Masa bayar Enggak kan pasti ikhlas dong Ntar Mas Angga bilang Bener ya ikhlas Alhamdulillah Beliau banyak pelajar dari Pak Prabowo Ikhlas Banyak Nah terus Nah terus Iya jadi gue tuh kan ada kantor IPWS Ipang Wahid Strategik Nah itulah Akhirnya masuk melalui situ Nah Mas Sugi bilang Terus ya Coba bikin Apa namanya Usulan Konsep Strategi komunikasi Nah terus karena Banyak melihat sisi itu Jadi gue ngerasa Sisi ini menarik Dan nyambung lagi setelah Ngobrol sama Mas Angga Nih asik nih gue bisa ngangkat sini Kita nyempurnain ini lah Nah kalau Temen-temen yang internal kan Memang Liputan reportase Reportase kan Nah gue ngisi sisi yang lain Gue gak nempel Gak ngirim orang untuk kesana Tapi gue ngambil dari Banknya mereka Yang gue liat Oh nih angle ini menarik nih Kayak tadi angle PM Terus kalau misalnya Pak Prabowo tuh ternyata Kalau sama anak kecil Anak muda Itu Antusias banget Apalagi ngeliat misalnya Kamu ngugri mau jadi apa Apa segala macem Itu Nah gue dapetin tuh Baru gue ngerasa Oh nih punya ini Nah Sisi itu memang kita angkat Bener gitu loh Nah waktu itu Selain strategi komunikasinya Kita juga ngebantu Distribusinya Jadi kalau di Gue terbiasa kita Misalnya kita bikin konten Nyebarinnya juga harus Terukur nih Gue mau ngebom Di rumahnya Minang-Minang ini Semua nih Cireng Pake bahasa Minang Di Malang Gue ngebom lagi Begini Pokoknya Di Korea-Korea itu Kita singkat lagi Beda-beda Aduh kena lagi Komendan kita ini Jadi ya Ya kesitu Nah Makanya makin kesini Makin Nyambung nih kita Berdua Ngurusin itunya Jadi sama-sama melengkapin lah Dari sisi adab ini gimana? Enggak Kenapa itu jadi yang diekspos? Iya Dulu Pak Prabowo itu Macan Asia Tegas Ini sekarang berada Usir penjajah Gemur Itu belum masuk ke gemur Ntar Ntar Tapi gue cuma bisa bilang Itu nature ya Nature-nya Bapak Kemudian kalau lo tadi bilang Kenapa sekarang lebih Keangkat Ya mungkin ini Revolusi digital kan ya Artinya Semua orang bisa mengakses Media lewat Social media Banyak sekarang Lo ada tiktok Ada instagram Ada Sebelumnya dulu Hanya ada facebook Ada twitter Sekarang ada snack juga Lo bisa lihat di youtube Ada short Segala macam Dan awareness orang Terhadap Mungkin ada Pak Prabowo juga Semakin meningkat Ya kan Sebenarnya kalau lo lihat Dari dulu Mungkin masih ada pidato Pidato 2009 Tapi yang full ya Lihat ya 2009, 2014, 2019 Sepanjang itu Bahkan Kalau lo lihat Di Fadlizon Library Itu ada tuh Di youtube-nya ya Pak Ada Pidato syukurannya Pak Prabowo Waktu jadi Pak Kostad Coba lo cek Pak Prabowo tuh Ngomong bicara itu Negara, bangsa, dan rakyat Dan pasti ada joknya Pasti ada ketawanya Mungkin dulu Yang tercapture Di 2014-2019 Nggak dilihat itu Sama lulu Pada Ini gue jadi Belajar dari Pak Jokowi Gue ketemu Banyak sekali Orangnya Pak Jokowi Termasuk Gus Ipang Dan lain-lain Yang pernah bekerja Untuk Pak Jokowi Itu punya kebebasan Untuk menceritakan Pak Jokowi itu Dengan versinya Masing-masing Dan sekarang Dengan Dari Pak Prabowo Juga itu yang terjadi Budi punya cerita aja Gue punya cerita aja Yang pernah berinteraksi Dengan Pak Prabowo Gus Ipang punya cerita Bang Hasan Nasbi Lain lagi ceritanya Nah Opom Panda juga Maksud gue ini Ada demokratisasi Narasinya Pak Prabowo hari ini Ketimbang dulu Kayaknya lebih sentralistis Gue tambahin sedikit Apakah betul Ini tambah pertanyaannya Apakah betul Selain Gus Ipang yang bantu Konsultan utamanya Pak Prabowo namanya Joko Widodo Yang akhirnya membuat Pak Prabowo Punya wajah Iramanya Dan Konsultan Iya bukan Sebagai konsultan ya Kalau gue liat kan Ya enggak Tentu saja bukan konsultan Tidak bisa Budi nanti temen anda Nanti Lalu berapa kontrak Pak Jokowi Setelah menjadi konsultan Pak Prabowo Masih ratusan M ya Trade offnya dimana Apakah IKM jadi trade off Dan tukar guling Konsultan utamanya dari Filipina Sorry ya Bongbong Kita Konsultan utamanya Bongbong langsung Bongbong Bongbong Ini perwakilan Anies Yang ada di Prabowo ya Kan waktu itu Muter balik Jongkok lah Lu kok kayak si Iman sih Lu adanya Iman ya Ini namanya Bongbong Tidak pernah Bekerja untuk Bongbong Marcos Apalagi jadi konsultan Bongbong Marcos Kasih dulu Bahasa Tagalog dikit Mabuhai Mabuhai Thailand Thailand itu Sama Dika Thailand Waktu itu kan Kalau gak salah disini juga kan Ada yang ngomong bahwa Wah di tim sebelah tuh Pakai Konsultan dari Mana Asing Ngikutin negara itu Pakai tiktok Blablabla Jadi kita pake Bobong Saran gue besok Air konsultan dari Brunei aja Gak ada pemilu Gak ada bagus Prins siapa yang kemarin Prins matin Paten juga Ingat ya nih kan Udah patah hati nasional Semua udah Oh gue pikir Budi Jiwandono Iya juga ya Mas Budi Lu ditunggu disini Iya mas Budi ini ente Ini dari Masih jomblo Setengah nikah Nikah sampe udah Honeymoon lewat Ini gak kesini-sini Ini janji kan Gue boleh nambahin sedikit gak Jadi yang terkait tadi Kenapa Jadi ada Apa tadi Kita lebih biasa nyebutnya Orkestrasi Atau amplifikasi Yang Yang Lebih masif lah Jadi Masyarakat Medsos kita ini kan Gampang sekali tersulut Hari ini ada adegan Mayor Teddy ngangkat cewek Besok ada parodinya Iya kan Terus ya Si A Si B semuanya pada bikin Nah jadi sebenernya Landasan itu Sesimpel ini Waktu kita mapping Nah Ternyata Tiga kekuatan utamanya Pak Prabowo Ini agak berbeda Dengan tiga yang diharapkan Masyarakat Ya Pak Prabowo militer Tegas Segala macem lah Nah sementara Masyarakat melihatnya Merakyat Cair Iya kan Walaupun sebenernya Pak Prabowo ada di sisi ini Cuman belum ke reveal Belum ke expose Nah disitulah kita Menguatin hal-hal yang sifatnya Lebih cair Lebih humanis Nah Netizen ini kan gampang Begitu lu kasih konten sebanyak-banyaknya di bawah Dung Mereka olah-olah sendirilah Bikin ini Bikin itu Segala macem Sepuluh bulan yang lalu Tiktoknya Pak Prabowo itu Yang melihat Baru 1,8 miliar Waktu itu Mas Ganjar 6 miliar Yang nonton Jauh Tapi Sampai hari ini Detik ini Sekarang Pak Prabowo sudah unggul Di angka Sekitar 26 miliar Itu jauh lebih tinggi Dari Mas Ganjar Tapi Gue Ini ya Gue clearin Tapi ini bukan Akunnya Pak Prabowo Artinya Konten tentang Prabowo Pak Prabowo kan gak punya Enggak Ini organik Ini Pokoknya kontennya Pak Prabowo lah Iya Dari akun macam-macam Iya Bukan Bukan akun Pak Prabowo Enggak Maksudnya orang yang melihat Hashtag Prabowo Lebih keren Komandan Pacul punya Tiktok sendiri Oh iya Dikelola Kemoe-kemoe juga kayak Dikelola admin Sekarang udah bukan Justru itu organik Jadi dari konten yang ada Kemudian gini loh Ya tadi gue bilang Revolusi digital Semua orang sekarang Udah punya gadget Ketika Pak Prabowo Ada kegiatan dimana Karena orang banyak yang sekarang Lu Setiap saat lu bisa Ngambil gambar kan Nah dari gambar itu Orang-orang tuh kadang-kadang Ngambil Itu terkuat tuh Angle-angle yang Kadang orang gak tau Itu keangkat sendiri Dan kayak misalnya gini Pak Prabowo itu By nature Kalau ketemu anak kecil Dia pasti cium Itu by nature Enggak Lu gak bisa loh Misalnya ngomong Pak disana ada anak kecil Nanti dicium Enggak Bahkan cium Enggak Itu by nature Dia cium Nah kadang-kadang orang Ngambil Lihat Yang sekarang jadi Idola mama adalah Ini gue Dari di kampanye Berapa bulan ini Gue lihat Ini orang tua nih Sengaja nih Di orang kecil Untuk disodoriin gitu loh Akhirnya orang tua Sengaja disodoriin Nggak Nodoriin Anaknya Biar Kadang-kadang kan Ya mungkin Biar dapet berkahnya Atau apa Kan kebanggaan juga Bos Nah enggak Ini gue masuk ke Agak stentif dikit nih Tuh-tuh Dia belum jawab tadi Jokowi Pak Jokowi Masih konsultan sih Ada banyak yang ngomong Di warung kopi sana Ya Pak Prabowo Datang ke Mingga Cowan Pak Prabowo Joget kemoy Pak Prabowo Kalau Masinton bilang Ketua tim suksesnya Rosat Nah ini ada lagi Di atasnya ketua umum Maksudnya Pak Jokowi Kasih input nggak Soal bagaimana Pak Prabowo Bereksperimen Dan berkomunikasi Secara publik gitu Ya Pak Prabowo Dalam beberapa kesempatan Kan gue udah Sampaiin ya Dia beliau belajar juga Dari Pak Jokowi Dari gayanya Pak Jokowi Gitu Gimana Pak Jokowi misalnya Bagi-bagi kaos Bagi-bagi kaos juga kan Tuan bawah Kalau joget Itu nature sih Lu dia tuh Pemimpin pasukan Dia tentara Ketika Komandan sama Anak buah Hiburannya Apa sih kalau lu ketika Dengerin musik Poco-poco Dan jogetnya Pak Prabowo Beliau juga Sampaiin berapa kali Ya dia terpengaruh Dari orang tuanya juga Boyang Boyang gitu Tapi kan jogetnya Dia kan khas tuh Gaya silat Sama Gitu Sa Jojo Sa Jojo Oh itu Sa Jojo Gemeg gini-gini Sa Jojo Gini-gininya silat Interpretasinya Pak Prabowo Lompat-lompat Itu gabungan Sa Jojo Dan silat Kalian Lompat-lompat Sambil gini Tapi konten-konten yang kita buat Yang viral Yang tinggi Apa Gus Misalnya Oh banyak Itu semua Pertama Humanisme Yang kedua Itu adalah joget Ini jauh sebelum Joget gemoy ada Jadi kalau Pak Prabowo Joget Sa Jojo Atau joget silat Itu viral Jadi menurut kita Itu gue perintah Anak-anak Coba lu bikin itu Selalu ada itu Tapi dari dulu Itu Itu Gue nih Kayak di lingkungan kami Itu di dalam Setiap acara kita Itu udah pasti ada Sa Jojo Udah udah pasti ada Pocok-pocok Cuma dulu disembunyikan Dari publik kali ya Karena dianggap Image-nya kan Gak jaman dulu 2014-2019 Nah gue mau bilang Karena image-nya kan Macar Asia Belum ada TikTok Belum ada Instagram udah 2019 Facebook udah ada 2019 2019 udah ada Instagram Iya udah Cuman kan Ya mungkin dulu Apa penikmat Atau Jarang gitu orang banget Pak SB nyanyi aja kan Dari dulu udah ada Iya tapi kan itu Kamera Jangan-jangan orang sekelilingnya Ingin meliarkan Pak Prabowo gagah Waktu itu kali ya Jadi jangan ada Image Untuk Dianggap tidak serius Atau tidak Macar Asia Gitu lah 2019 Itu pengapuan dosa gue Juga sama Juga-juga Pak Prabowo Dulu Oh iya Juga-juga Makasih Sudah lewat Sudah lewat Ini pertanyaan gue nih Ini agak Susat nih Untuk Mungkin dari gue Ini sebagai penutup Dengan semua yang Lu ceritain tadi Banyak juga Orang Semua yang Gosipan ceritain juga Nanti Gosipan juga Gue tanya-pertanyaan yang sama Itu Pak Prabowo adalah Seorang Agresor Demokrasi Anti Demokrasi Yang akan membawa kita Sideback Ke Otoritarian lagi Gimana menurut gue Itu Menurut gue Totally Wrong ya Enggak lah Itu gak sama sekali Beliau orang yang Sangat demokratis Dari hal kecil Kita nih Gue kayak Gue di Misalnya Mau kemana Mau ngambil keputusan Sesuatu Nanya Mau makan Lu Saksikan Kita mau makan Apa nih Kira-kira nih Menurut gue Pak Prabowo Orang paling demokratis Dan dia Percaya bahwa Demokratisasi Adalah jalan yang terbaik Demokrasi itu Jalan yang terbaik Gak memaksakan kehendak Gak memaksakan kehendak Iya Kalau gue ngelihat Dari beberapa Langkah Komunikasi Yang kita buat Itu Gak pernah ya Gak ada Ada apa Pernah bilang Wah gue mau begini Gak ada Nyerahin ke kita semua Dari yang paling simple Gemoy deh Gemoy gimana itu cerita Kalau kata gemoy Kan juga lahirnya Juga dari rakyat Juga dari netizen Iya Gak dia kali Gak Lu Itu lucu ya Gua sih waktu pas di Jogja ya Iya itu Lacak sih sebenernya Waktu itu Gue akan Datang kesana Kalau kata Asdat Diutus oleh A1 Padahal diutus sama K5 Jadi Kita datang Lihat Mas Anies Lihat Mas Ganjar Udah Semuanya dah Jelas lah Nah begitu Pak Prabowo Dengan ngomong Tunggu Tunggu Nah itu pecah Satu ruangan Bener-bener pecah Wah heboh Oh acara Mbak Nana ya Acara Mbak Nana juga Nah Di sebelah gue Itu salah satu Keponakan gue duduk di sebelah gue Wah Pak Prabowo Gemoy Gemoy Dan itu banyak banget Yang ngomong gemoy Pada waktu itu Wah ini kosa kata menarik Banget nih kata gemoy Kan Nah terus Besok kita testing Kita trial tuh Bikin konten Yang si Tunggu itu Ada tulisan gemoy Apa segala macem Eh ternyata Bergulir beneran Jalan bener itu barang Jadi ya semenjak dari situ Mulailah Ini gede secara organik Dan memang masyarakat Waktu itu kata-kata gemoy Kan Ya Gemes lah Gemes Jadi Oh itu memang dari Dari akar rumput Kata itu Tapi beliau ya Ini engineering Gak Itu Ya Dipancing lah Masyarakat tuh kan harus Di amplifikasi Begitu Nah semua itu Nah kemudian Pak Prabowo juga Oke Besoknya tuh Kan acara Sama Gus Mifta Itu juga Bapak juga nanya Gimana semalam Bagus Pak Ini begini Apa yang mereka suka Program-program saya Wah Enggak Pak Sukanya Bapak bilang Tunggu Oh yang bener Iya Pak Jadi ya Itu bisa memahami gak Algoritmanya Pak Prabowo tuh Belum Belum Ada barang-barang kayak gini ya Belum Belum Pak Prabowo belum paham Itu belum yang joget-joget sendiri Apa gitu-gitu belum ya Itu belum ada cerita itu Kalau joget-joget Kalau gue Joget-joget Banyak Dari dulu udah joget-joget Iya maksud gue Cuman dengan gaya itu Sekarang udah Sampai menyadari Akhirnya beliau Dengan sadar Dan sukarela Jadi Bagian game Kan gimana Itu belum tuh Itu masih belum Belum itu tuh Pendukung 01 sama 03 Yang ngeliat joget jenis itu Pasti gedek banget Itu belum ada cerita itu Itu media Oppo Udah di Nah terus Nah Apa ya setelah itu Setelah itu Oh ini nih nih Contoh demokrasinya Pak Prabowo Kita kan melihat Ini kalau Boleh mulai pasang Billboard ya Waktu itu Terus Kami mengusulkan Mau foto gitu ya Malam-malam ingat kan Foto ini Pilihannya foto beneran Sama foto AI Waktu itu kita udah mulai Generate tuh Si AI nya Kartunnya Prabowo Gibran kan Nah begini ya Kita kalau mau Diomongin Pasang ini sekalian Harus ada Difrensiasi Harus difrensiasi kan Mas Gibran udah gue tunjukin Mas Ini begini Oke bagus Minta kaosnya lagi kan Waktu dulu Testingnya di kaos doang Nah Pak Prabowo juga gak ada Rejection sama sekali Dia seneng-seneng aja Setiap kali kita bikin konten Kita belum pernah shooting Pak Prabowo Apa komentar Bapak bilangnya Gak perlu Ya namanya juga Beliau kan Bukan pengangguran ya Kerja juga jadi menteri Tapi jadi calon juga kan Itu Jadi kita membuatkan Satu Kartun karakter Kartun karakter Yang menyerupai Ari Dia kotelipe Agak naik loh bos Agak naik kan Agak Terima kasih Kepada kartun karakter Jadi saya gak perlu shooting Itu memutuskan Ganti kartun karakter tuh Karena Keterbatasan awalnya Gak sih sebenernya Karena itu kan Salah satu tujuannya Kita mau membumikan Pak Prabowo Dengan ini lain Sisi lain yang lebih Merakyat Yang less Military Look gitu kan Nah jadi Begitu nemuin Masyarakat suka Ya udah Sikatin aja Terus begitu Si kartun karakter itu Lo bisa bayangin Billboard Calon presiden Gambarnya kartun Dan itu mendunia loh Di seluruh dunia Gak ada yang kayak begitu Dan Cuman kita AI gitu kan Itu bukan Dari konsultan Yang dibilang sama Kawannya mereka itu Oh yang dari Filipina Ini bong-bong Ini bong-bong Ini bong-bong Bener Dari Pelembang Bos Nah Kemudian Nah kemudian Tawan-tawan Tentu Kemudian kawan-kawan Pan Nyodorin Lagu ya Ya waktu itu Lagunya si Richard Ini memang udah Udah ada Di TikTok Udah hype di TikTok Kok pas banget Gitu loh Nah terus akhirnya kita Bang Simon Ya bang Simon Kontak Bang Simon ini Kenal sama Richard Sambira Richard Marks Richard siapa? Richard Gear Yang gue tau Karl Marks Gue tau nya DJ Richard Oke guys Tadi Di Ingate sama Bang Simon Untuk Bangin versi Simon Mandiri Mayor Teddy mau bikin bonekanya Nah Mayor Teddy Kenapa bisa jadi variable juga Menurut Selera pasar Rakyat Indonesia suka yang Lu aja Terkepekeblek Menurut Mayor Teddy Masa gue ceritain Cerita gue Obrolan gue sama dia disini Tapi itu kan Apa namanya Spontan Ada orang pingsan Pasti Kalau lu yang pingsan Juga lu di kayak gini Rambut tapi Rambut tapi Jambang Oh gitu ceritanya Karena dulu Pak Jokowi 2014 2019 Gak ada tuh yang Sosok gantengnya Kayaknya gak ada Maksudnya Pak Jokowi Karena waktu itu Kan Teddy kan AADC nya AADC Enggak bukan maksud gue Image nya Pak Jokowi Waktu 2014 Jadi presiden Itu kan Ya Pak Jokowi Harus sederhana Timnya sekelilingnya Juga harus yang sangat Menyatu Belum dong Awas Arif Ada dong 2014 Menyatu dengan rakyat ini kan Jadi gitu Jadi menarik Sisi Pak Prabowo ini Banyak hal-hal yang Beliau begitu Dia udah trust Dia udah trust aja udah Oke Maka enggak Gue Tadi gue Gue masih tergelitik tadi Demokrasi yang dibilang Bahkan Autoriter gitu ya Nah lu liat aja Pak Prabowo ini kan orang Apa ya Bata demi bata Break by break Kalau dia gak Seneng dengan demokrasi Ngapain Dia bangun partai Dari nol Dia ikutin semua ini proses 2008 Gerindra berdiri 2009 ikut Pemilu Sampai hari ini Tapi Enggak Ini soal Gerindra ya Kok gak ada yang ngomong gini ya Pak Prabowo itu ambisius Maju terus Capres Udah 4 kali gitu kan 3 kali lah gitu Kok gak ada yang bilang Bukan mau Maju Capres Tapi bisa Yang lain bisa gak Sebanyak itu Karena Pak Prabowo Bangun partai gitu Yang lain kan Mau aja berkali-kali Tapi gak bisa gitu Kayak Budi ini gak bisa Capres bos Gak punya partai gitu loh Eh Mas Anies Bisa Tapi gak bisa berkali-kali Habis ini emang Mau Bisa lagi Bisa Pak Anies Coba aja liat nanti Maksud gue Kemungkinan Mas Anies Akan maju lagi Itu ada di tangan orang lain Bukan di tangannya Bisa-bisa aja Tapi bukan di tangan dia Makanya lu denger Gitu loh Dari tadi gue denger Gue udah ngomong Di depan tenda gue Ada yang mati Entah ngerti gak Pernah gak lu liat Pernah gak liat Takut gue Semangat Bicara soal rakyat tuh gak bisa bercanda Apalagi Urusan perut rakyat Gak bisa bercanda Soal perut rakyat tuh cuman lu Gak bisa loh Gak pernah loh Bagaimana tadi Antidemokratis Itu tadi gue bilang Kalau dia gak percaya demokrasi Ngapain banget Ngapain ikut Proses Pemilu Dan Selama ini gitu Betul Masih tersinggung Lo sama pertanyaan gue Gak tersinggung Gue jelasin aja Gak tersinggung lah Tapi gue baca status IG lu Postingan IG lu Terharu juga Emang berapa hari sebelum meninggal sih Waktu itu nyokap lu ngom Jadi ibu gue tuh Vonis cancer Di vonisnya itu 2010 tadi gue cerita ya Gue 6 bulan urus Kemudian dia Koma Dibawa ke rumah sakit Ibu gue meninggal Tanggal 29 Januari 3 hari sebelumnya tuh 26 26 Januari Dia Dia bangkit dari koma tuh Jam Berapa ya Jam 5 Jam 4 sore Pindah ke Kamar Perawatan Kebetulan gue yang jaga saat itu Gue jaga Jadi gini Gue waktu Kenapa gue Waktu pas nyokap Di vonis cancer tuh Gue Cabut dari Dari Hirupi Kekerjaan Yang gue Ini Karena gue Ibu gue minta gue selesaiin kuliah Jadi ibu gue Saat itu Dia bilang Dek Kamu selesaiin kuliah kamu Nanti Mama sembuh Mama hadir di Wisuda kamu Gue jadi semangat dong Artinya Yaudah oke Gue fokus Selesaiin kuliah gue Dan Gue sambil ngurus ibu gue Di malam itu Itu gue jaga sendiri Jadi gue gantian sama bapak gue Jadi gue jaga Yang sore ke malam Bokak gue tuh Gantian Pagi ke sore Karena pagi ke sore Gue pasti ngurusin Kuliah Ibu gue tuh Bangunin gue Malam-malam Itu jam Mungkin jam 8 Jam 9 Karena ibu gue tuh Karena bone cancer Kena cancer tulang Tangan sebelah Kirinya tuh udah patah Dibangunin gue Deh Deh Gue anak paling kecil Gue dipanggil Deh Mama Sini Sini Gue deket ke Mana Ke Ibu gue Terus ibu gue makin deket gue Ngerangkul gue Kayak meluk gitu Ibu gue bilang Deh Maafin Mama Mama gak bisa hadir Di Wisuda kamu Perasaan lu kan Ancur banget kan Ketika Ibu lo Ngomong kayak gitu Berarti artinya Dia mungkin sudah Dikasih Vision gitu Bahwa dia Ya Ini hari Hari terakhirnya Dia mungkin kan Ya disitu gue Minta maaf Pemibu gue Gue cium kakinya Ya Terjadi obrolan lah Yang lucu Itu ada obrolan Dia tuh yang Banyak Yang diomongin sebenernya Semua omongan-omongan dia Waktu itu Di Tahun-tahun setelah dia meninggal Itu banyak yang kejadian Nah ada satu omongan dia Dia ngomong gini Deh Nanti Pak Prabowo gandengan tangan Sama Pak SBY Itu satu Kedua Deh Nanti Pak Prabowo jadi presiden Masa menomong gitu ya Iya Malah-lamah Makanya lu Kejar terus nih Itu kan yang jadi Kayak Gini loh Setelah mungkin Banyak hal yang diomongin Itu kejadian Di Satu hal inilah Menurut gue Yang Yang Apa namanya Yang belum kejadian Itu Pak Prabowo jadi presiden Kalau Pak Prabowo gandengan tangan Pak SBY kan di 2019 Dulu kita berkoalisi juga kan Itu Gue gak tau Ibu gue cuman bilang Deh Nanti Pak Prabowo SBY gandengan tangan Waktu gue pertama kelihat momen Pak SBY datang ke Karta Negara Dulu Wah Jangan-jangan Ini nih Lu selalu relate Relate sama Omongan ibu gue Terus Baru jadi presiden Terus jadi presiden Habis itu Gaji 2015 gak jadikan Kemarin Di 2000 Di Pilpres 2024 ini Gue merasa Dari perjuangan Kita yang sekarang Gue merasa yakin Ini Inilah Inilah saatnya Bapak jadi presiden Walaupun kalau versinya Gus Dur Dibantah sama Januahi Eh gue gak tau Tapi banyak yang cerita Katanya Almanus Dur bilang Nanti Pak Prabowo Kan jadi presiden Di saat Usianya Tua Ini urusan keluarganya beliau Makanya ini kan Keluarga nih Gak ikut-ikut Makanya kemarin Gue pas lagi Nyoblos Gue Gue berdoa Ya Bismillah pak Kalau memang Ini takdir lu Lu jadi Bapak jadi presiden Itu gue nyoblos Jam 11 siang Terus gue Sempet naik lagi Ke Hambalang Gue pagi dari Hambalang Bapak abis nyoblos Nemenin temen-temen media Turun jam setengah 11 Ke rumah gue Kebetulan di bawah Di Bogor juga Jam 11 sama istri gue Naik lagi ke Hambalang Berapa jalan rumah? Ke Hambalang 20 menit 20 menit 20 menit Jam 11 Gue perjalanan itu Ya udah banyak Exit pole Exit pole kan Terus pas Jam 1 Setelah selesai Rescon Yang di kolam renang Sempet lihat kan Gue bilang sama istri gue Eh gue pamit sama bapak Saya bilang mau turun Saya mau nyakar ibu saya Gue bilang sama istri gue Udah terus gue kemarin Berdoa sama Di depan makam ibu gue Gue bilang Gue inget Tiga hari sebelum Mama gue meninggal Dia ngomong itu Nanti pak Prabu jadi presiden Jadi gue Berdoa Ya memang Kalau memang ini Kehendak rakyat Dan takdirnya pak Prabu jadi presiden Berarti Ngomongan ibu gue Sebelum dia meninggal Komplit Udah Semua selesai ya Selesai Mari purna Makanya kemarin waktu Itu postingan satu-satunya Itu first post gue Gue gak pernah Posting Padahal lu ngurusin Banyak instagram Dia gak pernah posting Gue paling di Ngu ngucapin Ulan tahun lubut Khusus tuh gue Di instastory gue Dibuatnya gak tau Mas Angga ini Yang ngurusin medianya Semuanya Pak Prabowo Gala Tim-tim Ini kerja super tim Gak ada Gak ada I There is no I Dream team Ini Dream team There is no I But they are Me Itu Louis XVI Si ini Kobe Kobe Bryant Tapi gak Gue justru ngeliat Ini mau gue tegak juga ya Gue ngeliat kontennya Mas AHE Disitu Nanti tampilin ya Waktu Itu dimana ya lokasi ya Itu di Ketanegara Dan gue ngeliat disitu Lu Lagi Gue Karena dari jauh gitu Lu meluk Istri lu Kayaknya Agak lama Kelihatan disitu Waktu Mas AHE Lagi salam-salaman Sama Pak Prabowo Bergejolak Itu Apa yang lu Apa yang terjadi disitu Apa yang lu rasain Dan lu lagi ngapain Sampai Lu peluk istri lu Agak panjang Itu gue liat Sebenernya itu Gue dari perjalanan Dari makam Nyokap ke Ketanegara Itu gue di sepanjang jalan Itu udah Kan gue Nge-post itu Gue udah Nangis mulu lah Tiba saatnya Pas sore Itu Bapak dateng Dan dia nyalamin semua Tuh Pena Orang-orang yang dukung dia Sampai lewati gue Disitu Bapak Ucapin Terima kasih Sekali lagi Terima kasih Gue inget Ibu gue juga Gitu Ya Ini ya Insya Allah Ini takdirnya Bapak Dan gue kan Nggak mau Nunjukin gue Nangis Jadi gue ngumpet Di belakang Badan istri gue Sambil nunduk-nunduk Lug Gitu Adalah yang ngomong Wah lagi valentine Romantis banget Itu Itu perasaan yang Konsultan-konsultan Nggak bisa ngerasain Karena perjalanannya Panjang Mungkin ya Teman-teman Itu bukan hanya hati Tapi ampelah Usus Usus Limpa Limpa Babat Mantap Itu Gimana Waktu lu Pak Prabowo Nyalamin lu Meluk Mungkin Itu Lu udah Tumpah Disitu Iya Lu Gue Nahan Lu Lu Pernahas Nahan Nangis Sebisa Mungkin Ngehinder Gue Yang Gue Nggak Gue Nunjukin Aju Yang Lu Rasain Apa Tugak Ampe Lu Ampe Lu Men 15 Tahun Lu Udah Artinya Dalam Perjuangan Ini Dan Kegigihan Pak Prabowo Artinya Gue tuh Suka Kadang-kadang Pak Prabowo Ini kan orangnya Terlalu baik Kadang-kadang Gue heran Sama orang yang Gue nggak tau nih Orang pernah disakitin Apa sih Apa Pak Prabowo Pernah punya salah Sama dia Sehingga Ngatainnya Sampai Berlebihan Tapi Pak Prabowo tuh Nggak pernah Ngajarin kita Untuk Dendam Balas Dendam Benci orang Nggak Jadi Kalau 15 tahun Nangis Kalau yang 15 Minggu Nangis juga Yang 15 hari Gila-gila Aduh Anyway Ya itu Gue merasa Buah Dari hasil Kegigihan Ketulusan Keikhlasan Jadi Pak Jokowi Dibayar berapa Jadi khusus dari Pak Prabowo Sampai jumpa Dibayar berapa Ketulusan Terima kasih.